Masih itu enggak apa-apa? Boleh ya? Hai Mon Artisan Coba kita cek sound Suara aku disini jelas enggak? Suara aku disini jelas enggak teman-teman? Terus gambarnya udah oke Oke Halo Mon Artisan Welcome back to Mon Artisan Tutorial Channel Ini adalah channel yang dibuat oleh Artisan Pro Sebagai sarana makeup artist untuk saling belajar Bisa juga saling bersosialisasi juga di live kali ini Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial Yaitu adalah Debo Debona Halo semuanya Debo Debona ini adalah pemenang dari Mon Artisan Last Stars 2021 Di pilih langsung oleh Nanak Nadia Halo semuanya Buat yang belum tahu Mon Artisan Last Stars itu program juga dari Artisan Pro Untuk menemukan bakat-bakat terpendam ya Di komunitas makeup artist Indonesia Nah nanti biasanya kita akan kembangkan bakat-bakat itu ya Belajar banyak juga Debo juga dulu kayaknya belajar lumayan banyak ya Iya Nggak cuma belajar makeup doang Tapi juga belajar cara bikin konten Cara untuk manage sosial media dan sebagainya Karena itu juga kalian butuhkan Untuk menjadi seorang makeup artist yang sukses Nah hari ini kita mau mulik Kita mau lihat Gimana sih cara Debo makeup Teknik-tekniknya bagaimana Untuk menentukan makeup signature-nya Debo Yang dinamakan Timeless makeup look Sebelum kita mulai Tolong pastikan Kita mau membangun culture positif Yaitu culture sering berbagi ya Kan kita sudah berbagi nih Berbagi ilmu ke kalian Dengan live kayak gini Kalian bisa belajar gratis Nah kita minta bantuannya Untuk kalian juga berbagi Caranya gampang banget Kalian cukup tulis di bawah Yuk belajar bareng Terus tag 3 orang teman makeup artist kalian Jadi belajar jangan cuma sendiri Kita belajar rame-rame Supaya apa? Supaya komunitas makeup artist di Indonesia Semakin berkembang Dan aku yakin kalian semua setuju Kalian semua pasti mau Komunitas makeup artist di Indonesia semakin berkembang Yang mau langsung Ketik di bawah Yuk belajar bareng Terus pack 3 teman makeup artist kalian Boleh komen sebanyak-banyaknya Silahkan Terus aku sekalian mau absen nih Nadia sudah stand by belum? Karena nanti Nadia Di Jakarta Kita akan capture-capture ya Beberapa orang Yang mungkin hari ini akan beruntung Mendapatkan banyak hadiah Dari artisan pro Oke deh bohong gue langsung Mulai Mulai ya Kita bersihin dulu muka modelnya nih Mana Nadia? Nadia? Nadia Halo Nadia Cek Teman-teman Wajah yang bersih itu sangat penting ya Untuk memulai makeup yang sempurna Jadi pastikan klien atau model kalian sebelum kalian mulai makeup Wajahnya tuh benar-benar bersih tanpa residu Kenapa sih harus bersih? Karena gini Kita gak tau klien atau model kita itu sebelumnya pakai produk apa Kalau misalnya produknya gak match dengan foundation kita dan sebagainya Itu malah jadi boomerang dan jadi makeupnya gak bagus gitu ya Nah ini modelnya tulisnya kebetulan peringko Jadi aku mau pakein toner ya Disini aku pake Frudia yang hydrating Hati-hati ya di live ini banyak racun ya Jadi siapkan dompet kalian Frudia ini pun sebenernya berawal dari live mode artisan ya Semua makeup artis sekarang terracuni pake Frudia Frudia itu kayak hampir semua gak pernah ada komplainnya ini sih kok Mbak Gube kalau seandainya dari kalian ada yang mau bertanya Mohon gue langsung chat aja Nanti aku akan bantu tanyain ke Debo Nah ini kalau untuk serumnya Karena dia kulitnya kering Aku pake ST ya Wah sudah ada 100 pemirsa hari ini Hari ini tuh kita juga mau mencoba Sesuatu yang tadi Debo cobain Terus dihapus pake tisu basah gak hilang-hilang Yang masih menjadi legenda Soalnya katanya biasa kata Debo Kalau yang merek lain sih dihapus pake tisu basah hilang ya biasanya Toner untuk kulit berminyak Toner untuk kulit berminyak Toner untuk kulit berminyak rekomen apa Si Frudia tuh ada juga sih yang buat kulit minyakan Yang warna yang apa ya Green grape yang hijau Yang hijau ya Jadi si Frudia ini kan dia Yang warnanya hijau Nah ini kan yang warna ungu nih Yang ungu yang blueberry ini Dia sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit aman sih sebenarnya Cuma kalau kalian mau lebih aman untuk yang kulit berminyak Kalian bisa pake yang warna hijau Tapi hijau tuh dia ada dua Ada yang avocado sama ada yang green grape Nah yang untuk kulit berminyak itu yang green grape Yang hijaunya hijau muda bukan yang hijau tua Kalau kulitnya kayak udah menyerap gitu Udah gak basah lagi Baru aku pake Ian Belum bahas yang bareng sama primer itu pake bobi brown Yang Enrich Pythamine Enrich Pythamine Base Betul Kok udah gak salah ya kok lah Udah bertahun-tahun jadi presenter live Jadi kayaknya semua isi beauty case makeup artist Aku hafal kayaknya Ini aku aplikasinya pake kuas ya Eh berarti kamu tadi gak pake serum? Pake serumnya ANR kok Oh iya lupa aku ya ampun Serumnya ANR Jadi tadi kita pake Apa enggak dari Frudia yang blueberry Terus pake serum yang ANR Sekarang serumnya ditutup Pake moisturizer Sekaligus adalah Base makeup dari Bobbi Brown Vitamin Enriched Base Jadi aku ini pake yang paling simple sih kok Kadang-kadang kalo memang kulitnya kering banget Atau orang tua aku suka tambahin juga pake ini kok Pake si gelang yang Yang mahal itu Enggak lah ini kayak masih dibawa CDP kok Tapi itu kalo kasusnya kering banget ya Betul Tapi kalo Siva ini kebetulan Ya kering tapi masih oke ya Kalo yang kering banget Nah ini aku pake yang Bobbi Brown Biasa pakein pake kuasi Supaya lebih santai Berasnya pake yang pipih ya Betul Ngeraket aja bebas Jangan lupa temen-temen Kita budayakan yuk Culture saling berbagi Caranya gampang sih Kalian cukup comment Di chat live di bawah Tulis aja Yuk belajar bareng Terus kalian tag temen-temen kalian Yang mau kalian ajak belajar bareng Supaya nanti komunitas makeup artist Tidak ada di Indonesia semakin berkembang Tuh kalo mau saling sapa-sapa Mau kenalan antar teman boleh tuh Kayak Sarah Jessica Gunawan tuh Sapa-sapa sambil Sambil gosip boleh Tapi gosipnya positif-positif ya Kayak ngegosipin selamat malam Atau ngegosipin sembuh ajaib gitu ya Cek pernah pake ini Nanti Nanti Nggak pernah Oke Nah ini kalo kita udah rata Kita tungguin dulu sebentar Supaya bobby brownnya juga lebih nyerap ya Temen-temen jadi sebenernya ya Kenapa sih durasi makeup itu Sebaiknya dipersiapkan agak lama Karena gini deh Percaya deh Segala sesuatu yang terlalu diburu-buru Hasilnya juga nggak bagus Karena kan skincare itu kan juga butuh waktu Untuk menyerap gitu ya Ya betul Ya betul Kayak gitu Terus kita mau pake Primernya itu kita pake CDP yang Correcting cream veil Nah ini sebenernya bisa untuk jenis kulit apa aja sih Ini mah primer semua makeup artist Ya abisnya kayak nggak ribet gitu Kulit kering bisa Kulit minyakan bisa Mereka nggak usah Nggak usah double-double Kayak udah ketergantungan gitu kok Tapi kalo berminyak atau kering Kamu cara pemakaiannya tetap dengan amount yang sama Enggak Enggak Berminyak lebih sedikit Betul Berminyak lebih sedikit Karena dia ada moisturizer nya juga sih kok Sebenernya bisa ya kita simpulkan ya Kalo berminyak Semakin oily kulitnya Produk yang dipakai jangan terlalu banyak Semakin sedikit gitu ya Betul Betul Karena takutnya Produk yang terlalu banyak Akan memicu Si sebumnya terlalu aktif Sampai minyaknya keluar lebih parah gitu ya Betul Nah kalo misalnya yang minyakan tuh Kok kayak lebih prefer Gupan yang Krimi-krimi lebih kayak serum-serum gitu kok Yang water-based gitu Iya Yang encer-encer malah ya Encer-encer Betul Kalo yang kayak krim-krim gitu Lebih baik dengan narin sih Sebenernya ini ada dupe nya juga sih Kayak si pake si move-face tuh lumayan kok Mirip-mirip juga Yang step one ya Iya yang warna kuning Oh yang warna kuning Iya kan dia kayak buat nge-bright juga kan Dan kulit ini Tapi move-face kayaknya juga Dibilang murah banget juga Iya Cuma mending lah dibanding CDP yang ini Iya Yang ini nih Tapi aku tetep lebih prefer CDP sih Kalo Kalo buat pengantin ya Lebih Lebih secure ya Lebih aman lah kalo pengantin gak coba-coba Eh ini bisa jadi ini juga ya Kenapa sih makeup pengantin lebih mahal Karena ya di makeup pengantin itu Sudah dipastikan produknya yang terbaik sih Betul Karena harus aman gitu ya Nah coba-coba lagi lah gitu Kalo kelopak matanya aku tinggalin ya Iya say Jadi kelopak matanya bersih Bersih aja Tapi serumnya tadi kena Kena dikit Karena mata itu nanti mau ada proses jahit mata ya Betul Kalo proses jahit mata sebaiknya matanya bersih Ini sifat kayaknya kurang hidup nih Bawahnya ya Eye bagnya lumayan nih Ini membuat aku sedikit dekser nih Apakah serbuk ajaib mampu Menutup Ya menutup Si bawah mata yang punya eye bag ini Karena kan kalo ada eye bag dia lebih ini ya Lebih Lebih apa namanya terlihat Garis-garisnya gitu ya Betul Garis-garisnya Pakai primer itu harus banyak itu ya Ya Karena kulitnya kering Jadi aku pake ini juga cukup banyak ya Supaya lebih bright juga Maaf disuruh Sekukupnya sih kalo menurut aku ya Jangan too much juga Yang penting rata Betul Yang penting rata Jangan kalian pake dikit-dikit jadi nggak rata gitu Ya jangan pedit-pedit nanti tau-tau keningnya kelupaan gitu Tau dagunya masih belum kena Soalnya gini kalo misalnya dipake tadi banyak nih Kan eksesnya masih bisa disingkirin ya Betul Tapi kalo kalian pake dikit-dikit nanti ada bagian Tadi kan ada demo bilang nanti ada bagian mana nggak kena repot Kalo diirit-irit juga kalo jadinya nggak bagus kan Sayang ya kita udah ngeluarin produk bagus Betul Betul Talita Wedding tadi setelah Bobby Brown lanjut si primer Brushnya Brush fondi apa itu sih Brush fondi nya belum Belum pake fondi Belum Belum Emang netizen kita ini suka nggak sabar Hahaha Suka nggak sabar Suka ingin cepet-cepet Wih hari ini nonton demo Sudah 135 warga Hahaha Ngomong-ngomong yang hari ini semua nonton ya Tolong kalian semua selain follow Artisan Pro Juga follow at Bebo Debona Sudah aku pin Instagramnya di bawah Kenapa? Kalo kalian follow Artisan Pro dan kalian follow at Bebo Debona Artinya kalian sudah mengikuti syarat pertama untuk ikut giveaway Hari ini kita giveaway nya banyak ya Beragam produk dari Artisan Pro Ya Nggak cuma bulu mata Ada skincare Ada makeup Ada tools Banyak pokoknya ya Hadiahnya random Atau mungkin kalau hari ini aku berbaik hati Aku mau giveaway selamat malam mungkin Nah ini bawah matanya aku pakai color corrector ya kok ya Pakai SK yang blue beach Nanti kadang-kadang tuh aku suka di tengah-tengah kasih kuis dadakan Nah sebelum kuis Karena syaratnya jangan lupa Yang ikut giveaway itu akan di check in Harus sudah follow Artisan Pro dan follow at Debo Debona Ya kalo nanti ternyata kalian terpilih tapi belum follow Debo Ya mohon maaf gak jadi menang gitu ya temen-temen Jadi pastikan kalian sudah follow dulu ya at Debo Debona Kata Nia selamat malam ikut dia dong Kan Nia nanti dateng Satu tak cukup kok By the way selamat malam ini udah di check sama nanak Sampai habis satu pen itu bisa untuk 55 pasang mata Banyak ya Banyak-banyak Dan dia bisa sampai habis bis-bis-bis gak kering Kataku sih yang penting mah ya ini kok awetnya itu loh kok Iya Soalnya biasanya kalo kita pakai eyeliner gel kan setengah kering ya Iya udah keras Terus repot mesti pakai Duraline lagi ya kan Kalo ini enggak dan ini gak usah diserut juga tinggal puter beres Kondisir tuh cukup potong Siapa yang penasaran sama selamat malam Nah untuk foundationnya disini aku pakai Tom Ford ya Yang limen Di mix atau Tom Ford aja? Aku mau coba mix Mix pakai LT Pro Smooth Collector Ya LT Pro yang Plum Rose Terus dicampur sama yang yellow Karena dia kan kulitnya gak putih banget tapi juga gak gelap Debo nih baik banget loh sampe lengkap detail dikasih tau sheetnya Iya lah kok Aku biasa lah Sharing sharing Soalnya kalo sheet itu menurut aku tergantung clientnya Cuma kayaknya memang linen ini shade yang kayaknya termosul yang paling terang ya? Enggak kalo terang itu porcelain Porcelain ya? Tapi lumayan terang untuk kulit orang Indonesia Lumayan terang lah Jadi bisa digelapin Sebenernya sih kuncinya menurut aku ya kalo kalian mau beli foundation high-end Airnya agak mahal ya Jadi kalo beli Beli Banyak-banyak kan sayang gitu kan Beli aja lah shade yang agak terang untuk kulit orang Indonesia Untuk kebanyakan client kalian gitu loh Shade yang paling terangnya apa gitu Karena nanti shade paling terang ini bisa kita gelapkan gitu temen-temen Ini brand Korea ya? Picasso ya? Bukan Fili-Mili brush primer Terus tadi udah disebut tuh sama Debo Kalo Tom Ford bisa cobain yang shade-nya linen Kalo banyak yang wajahnya putih ya pake porcelain oke sih kok Iya Tapi linen aman banget sih kata aku Tuh Nah kalo LTPRO Kan LTPRO murah ya mohon maaf ya udah beli aja dua-duanya ya Iya tiga-tiganya dia ada tiga warga Oh tiga-tiganya malah tuh Tiga-tiganya udah beli aja semuanya Hehehe Murah meriah itu Iya ini brushnya milik kolarnya tapi beda Nah kalo kalian mau beli kolarnya juga boleh Beda-beda Nah ini kita tinggal ditar-tar aja sih pemakaiannya Aku pake brushnya sebelum ditanya pake echo tool ya Aku pake brushnya sebelum ditanya pake echo tool ya Echo tool? Hehehe 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 Iya betul Oh dia enak ya karena padet ya brushnya ya Hehehe Hehehe Ini aku dapet rekomend dari internal aku gue sih waktu kemarin live disitu Ini kalo kalian yang pengen pake foundation tapi ga boros pakenya berhubung comfot mahal shai ya Betul Kalo kalian pake foundation tapi ga boros bisa pake brush Tapi pilih brushnya yang kayak gini nih temen-temen Yang bulir rambutnya padat gitu ya Betul Hehehe Karena brush itu lebih tidak menyerap produk dibandingkan sponge Hehehe Cuma memang kekurangannya kadang-kadang brush itu kan ada bergaris-garis ya Iya Nah makanya pilih brush yang kayak gini yang rambutnya padat Kalo yang rambutnya padat biasanya dia lebih tidak bergaris Hasilnya lebih coverage juga Aku biasa blend lagi sih kok udahnya Nah bisa juga udahnya di blend lagi pake sponge Iya pake blender bisa Nah ini aku pakeinnya tipis aja Jangan terlalu tebal Ntar biasa kadang ada yang nanya Ribet dong 2 kali Lebih awet sih udah dicobain kok dengan cara kayak gitu tuh lebih awet kok menurut aku ya Nah kecuali kalo kalian sultan Gapapa pake sponge aja Kalo kalian sultan longgo pake sponge aja semuanya Gak ada yang salah kok Gak ada yang salah Makeup itu gak ada yang salah Semua teknik itu semua benar tergantung tujuannya tercapai atau enggak gitu ya Kalo aplikasi yang kali ini kan tujuannya supaya gak boros-boros amat gitu ya Ini aku blend ya pake BC blender Karena aku udah lupa mereknya jadi Gak bisa sharing Gak kira-kira Ya beauty sponge apa aja lah ya yang menurut kalian enak dan cocok ya Betul Yang penting enak empukan Sekarang banyak banget sih soalnya jual Colare ada Hara ada Sponji ada Yang mana lah yang kalian cocok ya Sponji enak Hara juga enak Cuman sekarang tuh kan kayak banyak banget Harus kayak stok sponji tuh harus banyak Karena pandemi kan Jadi kayak coba sini coba sana Sampai lupa gitu mereknya Nadia udah stand by belum? Coba kalo Nadia stand by tolong bahas di chat Mana Nadia Karena aku butuh Nadia untuk capture-capture yang mau aku kasih giveaway Mana nih Nadia nih Mana nih Nadia nih Tuh ada yang nanya temen-temen fondinya tadi apa Coba tolong dibantu jawab sekalian kalian ulangan Nah ini tuh cara ngeceknya kalo udah set atau belum tuh kamu coba pegang terus Kalo udah gak ada jejak itu biasanya udah nge-set Dan jadinya lebih awet Oh Nadia ada tuh udah disini katanya Nadia tolong kamu capture ini at vinaramadhani i2 ya Tolong kamu capture tolong dikasih giveaway Karena aku seneng dia ngebantu aku ngejawabin chat dari tadi Nadia tolong di capture vinaramadhani i2 tuh Yang fotonya pake kerundung hitam tuh ya vinaramadhani Nanti tolong dikasih giveaway ya Aku gak suka gitu orangnya tiba-tiba kasih aja giveaway gitu Apalagi sama yang rajin belajar kayak vinaramadhani gini Kalo kalian mau dapet giveaway kayak vinaramadhani Ayo rajin-rajin berbagi yuk Tulis yuk di kolom chat Yuk belajar bareng Terus tag temen-temen kalian Yang mau kalian ajak Belajar bareng ya Ya siapa tau nanti aku berbaik hati Minta Nadia bagi giveaway lagi Ya Makin banyak yang nonton aku makin berbaik hati Tabungan giveaway kita masih banyak gak habis-habis Karena kebetulan Banyak juga brand-brand baik Yang kasih kita Nih artisan kalo mau giveaway ke makeup artis Monggo Ada Studio Tropic Ada Fort Repu Ada Frudia Ada Volare juga masih ada Ada Hara Ada Tamiya Kita tuh banyak banget brand-brand baik yang support kita bagi-bagi hadiah Jadi kalo kalian Mau dapet hadiah Rajin-rajin juga berbagi Ya Kalau chat berbaginya tuh digalakkan ya Kita gunakan sosial media kita untuk kebaikan Jangan buat juri terus Jangan 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 buat Ngomongin Kim Sono mulu Bosan Kim Sono punya masa lalu ya udahlah ya Move on ya kok Move on Itu kan masalah Ludi ya Jangan jangan jadi Hakim Manusia pernah berbuat salah ya kok ya Hmm Nah ini cara ngeceknya tuh dipegang gitu ya Kalo udah gak ada tepak tangan biasanya dia udah Wow Padahal belum diset ya Belum, baru pake foundation aja kok ini Oh jadi kamu tuh tipe yang nungguin foundationnya nge-set ya baru dikasih bodaknya Jadi kayak kalo udah nge-set foundation nge-set tuh biasanya pake bedak udah pasti awet sih Hmm Oh jadi nanti iritatnya kayak lebih ringan aja Hmm Jadi ada yang suka pake bedak saat foundationnya setengah basah Iya Ada yang suka pake bedak saat foundationnya basah Ada yang suka pake bedak saat foundationnya nge-set Mana yang paling benar gak ada Beda-beda ya Tergantung tujuannya aja Dan kalo kalian selama tujuannya tercapai dengan teknik itu Monggo dijalankan ya Cuma ini kalo Debo Hari ini tips dari Debo Kalo mau lebih awet dan lebih tahan lama Sebaiknya sebelum diset Ini dulu apa namanya Tunggu foundationnya nge-set dulu Terus ini bawah matanya aku pakein CDP Yang I4I Ya mistik ya Betul Yang I4I Ya bawah matanya lumayan tebal ya tadi udah liat Terus tadi aku juga ngeliat kayaknya kamu foundationnya gak Gak banyak di bawah mata ya Betul emang selewat aja bawah matanya Ya jadi bawah matanya supaya produknya gak terlalu banyak ya Betul Karena akutnya kerut kan Betul Betul Gitu ya Debo ya Betul Nah sekarang kalo untuk contour aku ini pake huda Huda yang Apa sih ini Ya tampor ya Cuman aku biasa campurin sama sisa foundation yang tadi sedikit banget Supaya dia kayak teksturnya agak mirip gitu Itu Karena kan si tampor ini kan kayak agak kering kan Hmm Tapi ini sih ini sih Bebas aja sih kalo emang seneng kering gak apa-apa Cuman aku seneng sih yang gak biar lebih ngeblend Lebih gampang ngeblend terutama buat di bagian tipi Biar gak bergaris ya Betul Karena aku tipe yang gak terlalu suka banyak contour gitu kok Hmm Jadi kayak tipis aja contour Dan kebetulan Siva juga bukan Udah V-shape ya Betul Udah virus banget Ini aku ke aplikasinya pake I'm Additive ya Yang dari Ya Xfani ya Betul Ini enak banget sih Guys Jangan cuma perhatiin produknya ya Tapi perhatiin juga cara aplikasinya Perhatiin juga cara aplikasinya tuh Cara Debo Ngeblend conturnya tuh Kalian lihat tuh Hasil conturnya Sampai sehalus itu tuh Sampai gak ada garis tuh Tuh Kalian lihat tuh conturnya sampai gak ada garis tuh By the way Jangan lupa ya Untuk 160 orang lebih Yang nonton live ini Aku suka bagi-bagi giveaway Syaratnya cukup pro Artisan pro Dan MUA yang hari ini ngajar kalian Dan hari ini kita ada Pemenang Mont Artisan Lestas 2021 Add Demodebona Ya kemarin dia udah belajar dari Tanah Nadia Eh udah ya kemarin ya kamu kemarin Udah udah Langsung kok Langsung Nah untuk bagian hidung ini aku pake kuas ya Pake Tamiang Ini mempermudah banget sih Jadi tinggal di Eh lucu tuh brushnya tuh Iya Lucu banget tuh Ini kode 15-15 Jadi kayak gampang gitu Dulu sebelum pake ini aku pake spot Spot yang bedak Betul Kode berapa tadi 15-15 Cuma kalo spot kan ini ya Bentar sobek Mesti ganti lagi Ini enak nih brushnya nih Ini enak sih Guys ini brushnya enak banget nih kalian harus punya nih Serius Kode 15-15 Soalnya aku belum pernah lihat nih yang bentuknya begini nih Ini emang kayaknya baru pernah sih kok Aku juga lihat di Tamiang ini Ini harus punya nih guys brushnya nih Dari Tamiang Bentuknya kayak gini Enak banget Jadi kalian gak usah buang-buang sponge yang bentuk kotak lagi Kalo brush kan bisa dicuci lebih awet Terus kalo sponge tuh kena kayak contour coklat gitu Supaya gak terlalu bisa bersih juga kok Betul Jelanginnya agak susah Biasanya banget sekali pake buang gini ya ya Sponge yang kotak itu ya Karena ya kotor aja gitu kalo udah punya itu Nah kalo yang ini nih Kalian jadinya gak usah buang-buang sponge yang kotak itu guys Kalian mesti punya nih Satu nih minimal ya Mesti punya nih Langsung meluncur ke Shopee nya Tamiya ya Langsung cari nih brush yang kayak gini bentuknya nih Iya aku juga baru pernah liat bentuknya brush kayak gini beneran Ini Jadi kalian gak usah beli sponge yang kotak itu lagi Gak usah buang-buang Cukup beli brush ini satu Bisa dicuci Terus enak banget kok Nanti koko coba deh Tuh Dan lebih cepet ya Jadi kontur hidungnya lebih cepet ya Iya tuh Lebih cepet Enak banget nih kontur pake brush ini Oh tuh ada yang kasih kodenya tuh Kodenya brush Tamiya 1515 Iya ini harus harus ini racun duniawi ini Daripada kita pake sponge kotak yang dibuang luar Nah baik sampah dunia kita ini ya Mending pake brush ini Ya Mending pake brush ini Tamiya 1515 tuh Ayo monggo Yang baru tau dan baru lihat Ya tolong 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 di check out brush nya ya Langsung ya Karena enak banget nih buat kontur hidung Demo disenangatnya sama Rianti Oh iya Rianti di Bandung gak? Masih dia masih di Bandung Semuanya kita nih Nah ini terus kita pake ini Ardell Yang magic hole Magic hour ya Pak Magic hour Magic hour Cair ya liquid Liquid highlighter Aku pakein di tempat-tempat yang emang mau di highlight nantinya bakal di highlight Supaya lebih pop up gitu loh Hati-hati ya Selain banyak giveaway di light ini juga banyak racun ya Jadi siapin dompet ya siapin akun Shopee kalo ke racun ya Karena takutnya nih kalo kalian gak gercep barang-barangnya keburu pada abis gitu ya Betul Tadi tuh yang Tamiya 1515 itu mohon maaf menurut aku itu kayak wajib punya sih Oh iya terus terakhir kita pakein blush on Blush on sejota umat kok Dapat? Iya Cuman pakenya gak usah terlalu banyak sih Karena nanti kita pakein blush on luar juga kan Casimir peach Casimir peach Sampai hafal kan aku ya Luar biasa Nah ini aku pakenya di bawah ya Di bawah Highlight yang tadi Tapi penokong-penokong kita juga pada hafal produk loh Iya hebat-hebat ya kok Mereka bahkan bisa tau loh produk yang mau dipake sebelum kamu pake Coba aku tanya Habis ini kita bedak taburnya mau pake apa ya teman-teman Apa ya? Ayo pasti pada tau pake apa Ayo habis ini kita bedak taburnya mau pake apa ya teman-teman Pasti pada tau Coba ayo kalian menjadi penerawang ya Hari ini bedak taburnya kita mau pake apa Ketik di bawah Terus tag tiga orang teman Nanti Nadia akan capture satu orang yang menjawab benar Untuk dikasih hadiah Nadia stand by ya Nadia stand by ya Coba tulis hari ini Debo mau pake bedak tabur apa Terus udah gitu tag tiga orang teman Tiga orang teman Masih sama Nanti dia Wah banyak kok yang tebal kom Nadia jangan lupa tolong di capture ya Satu orang untuk dapet hadiah Pastikan kalian yang udah jawab sudah follow artisanpro dan at debo debo nah karena kalau kalian belum follow debo ya gak jadi menang ya dan hadiah tidak bisa ditindah tangankan tuh kan pada bisa meramal mereka bener ya kok semua tuh pada bisa meramal pada tau kamu mau pakai apa hebat loh iya misalnya yang dulu aku pakai yang dulu lip balm ya kayak nak kering gitu ya hari ini debo perdana mencoba menggunakan sesuatu sesuatu ya aku gak tau nih debo bakal approve atau enggak nih kita coba ya kita coba ya eh tunggu sebelum dicoba deh gue biasanya sebelum ini pakai merek apa aku pakai Chanel pakai Laura Mercier sama hourglass aku tau kamu pasti adalah MUA report ya kan bawah matanya pakai Laura sisanya pakai Chanel karena sejujurnya kok aku tuh belum nemuin bedak powder yang kayak emang di bawah mata bisa bagus bisa bagus bisa bagus tapi bisa cover juga di bagian lain gitu nah siapa yang kayak debo belum nemuin bedak tabur yang di bawah mata tuh bisa bagus ayo jadi MUA report jadi bawaannya banyak bawaannya banyak jadi pakai dua brand mahal-mahal lagi dua-duanya iya bingung nih kita coba gitu kok sekarang kok coba dong ayo coba ini perdana nih perdana di debo nih cobanya yang paling penting lu di bawah mata ya kok aku mah suka gitu nyobainnya perdana perdana langsung live jadi jujur tidak ada settingan di belakang kita iya nah ini ini halus banget kok lihat nih jadi kalau bedak inanti sudah dijual ya kalian terbebas lagi udah gak ada di MUA report ya cukup bawah satu ini live ya jadi kalian nanti lihat sendiri ya lihat sendiri nanti kalau udah selesai juga aku bisa bisa bantu zoom juga kalian lihat bawah-bawah matanya itu sebenarnya bukan tidak bergaris sih cuma garis ini pasti ada cuma minim kata oke banget sih oke banget oke banget uh gebo pertama kali udah langsung oke banget dia bilang warnanya juga asik ya asik pas warnanya asik ya di kulitnya Siva langsung masuk ya tapi sebenarnya kalau yang kalian gak percaya coba aja sih langsung ini kayak susah diungkapkan susah diungkapkan kata-kata kayak selama ini tuh mencari berat tabur yang kayak gini ya iya iya tuh kalian pasti iri deh sama aku pokoknya harganya ya buat kalian buat kalian yang irit-irit lah harganya jadi kalian bisa nabung asal jangan lupa aku udah kasih kalian racun bagus harga murah bulu matanya wajib pakai merek apa hayo hayo kalian kalau udah dikasih nih racun produk bagus tapi murah bulu matanya pakai merek apa hayo apa coba gak usah mikir ya kok itu mah kok gampang banget cobaannya wuuh seneng deh ada yang pakai artisa ada yang pakai make ready gak apa-apa dua-duanya boleh kalau tahun kantong merahnya boleh pakai make ready make ready tuh gak kalah tau bagus juga tuh dengan harganya lebih terjangkau ya betul kok ini perfect banget kok serius 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 beneran serius beneran serius beneran bukan karena live loh ya bukan kalau yang gak percaya boleh deh nanti kalian coba sendiri eh sebenernya kemarin aku deg-degan tau soalnya kan kamu kemarin review di grup bilang katanya kamu pakai cek kembar yang baru kamu gak suka iya kan itu tuh gak usah warna foundation kok ini enggak ini enggak kok aku kemarin tuh deg-degan karena Debo tuh ada bilang di grup dia pakai brand yang mahal itu jadi dia gak suka gimana yang ini kan aku jadi khawatir ya jadi cemas bun brand kembar tuh yang formula baru tapi ya cuman kalau dibanding ini sih ya ini oke banget sih kalau kata aku kalian boleh lah coba sendiri lah nanti kalau udah launching ya bawa mata aman ya Debo ya ini aman nih liat deh tadi kan tau sendiri Siva kayak gimana bawa matanya pindi gak jadi kesini pindi hahaha melihat langsung hahaha ini kesini sekarang aja Pian hahaha ini jauh empat sih bilangnya mau kesini ini aku setelah pakai apa setelah pakai spons tadi jadi sekarang mau pakai kuas supaya nyalain yang tapi dia ini ya apa berasep gitu ya bedanya berasep? kayak magic gitu kan namanya sebuah aja ya hahaha oke banget sih ini glowing kok terus foundationnya gak rusak warnanya kok lihat deh atau kalau di kamera keliatan gak sih kadang-kadang lightingnya tuh suka kurang oke gitu disini eh boleh tuh coba Siva kasih lihat bawah matanya nih kalian lihat deh kalian tadi lihat kan si bawah matanya kayak berkerut banget coba pandang ini keliatan gak sih kok keliatan keliatan kan gak ada kerutan kan aman kan aman banget tuh aman banget bawah matanya aman banget padahal halusnya tuh dibagi yang airbagnya biasa berkerut ya betul ini enggak tadi kan lihat sendiri sebelumnya tuh dia kayak lumayan banget gitu dalam kerutannya hmm oke nah selesai jadi kayak enggak kayak gitu banget oh iya rasanya hmm kebiasa kok kencang gitu ya nah iya ini ini pemungkian nih ini enggak enggak berasa ketarik ya enggak berasa kayak inget gitu ya enggak nyaman ya ringan ya Siva ya tuh ringan banget ringan banget kata Siva bedatnya ringan banget itu penting loh klien juga harus berasa nyaman loh nah setelahnya kita semprot pakai Envidrin Envidrin X Fatinerem nah ini tuh aku suka kenapa karena dia kayak nano spray gitu loh semprotannya gak ada yang ngalahin coba tolong di tag Fatinerem Fatinerem mana Fatinerem tolong dipangin lo Fatinerem ya Fatinerem jujur enak banget semprotannya itu kalau aku tuh kayak makeup paling penting compression sih kok eh ternyata dikabung enggak naik banget ya akhirnya enggak kok oke karena tadi mungkin aku pakaiin liquid highlighter foto sebelumnya enggak sih aku kebiasa enggak naik banget ya enggak naik banget ya masih kayak kulit sehat ya aku sih sukanya gini kok emang aku nggak pakainya sampai ngeboblok-boblok gitu loh jadi kayak masih kelihatan teksturnya dikit loh udah ini baru kita pakaiin powder yang padat ya hmm powder padatnya dari yang warna biru iya hahaha 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 nah ini bauah matanya aku kasih lagi sedikit banget cuma buat menci aja haruskah berikutnya ada bedak padat aja itu juga eh iya kok eh 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 iya kok kan tau nih mua-mua senangnya kayak gimana gitu loh kok misap mau nanti tapi kalau aku nanti ngeracunnya pasti lebih bagus harus harus dong ini bedaknya coba sama cek mbak bagus mana ayo jujur jujur bagus mana sama cek mbak ya ada plus minus kok plus minus hahaha plus minus cuman kalau ini tuh lebih lebih hahaha hahaha bener gak kok hahaha lebih apa lebih kelihatan lebih gitu kok hahaha hahaha terlihat lebih mahal malah ya hahaha oh mana terlihat lebih mahal terlihat lebih kayak kulit orang kaya gitu ya iya enggak lah oke kok cek kembar juga yang padatnya padahal harganya oh enggak enggak ini maksud aku serbuk ajaib oh serbuk ajaib aku kira benak ini enggak enggak serbuk ajaib serbuk ajaib dibagi sama ini oh serbuk ajaib kok bagus ini atuh kok cek kembar atau serbuk ajaib bagus ini iya atuh wow aku tuh jujur loh kok gak kepakai si cek kembar yang baru nih lihat nih beli masih segini aja terus jadi bukan serbuk ajaib nih iya jauh jangan aku ambil kok 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 lagi sih hahaha kok kok lagi lagi ngapain gitu hahaha aku kira yang padat kalau yang padat aku emang pakenya ini sih iya tuh guys sampai serbuk ajaib katanya lebih bagus daripada cek kembar cek kembar yang baru emang kurang aku belum dapat feelingnya benak padat itu pakai CDP ya oke nah kompleksennya segini dulu ya nanti kita baru finishing terus kita oke ada yang nanya skin care akhirnya apa temen-temen tolong bantu jawab yuk bantu jawab temen kita yuk cimbratan cium muat nanya skin care nya apa aja tolong bantu jawab ya kita kekalian pulangan ini bagian matanya kita pakein base dulu ya ini masih kosong ya matanya gak pake apa-apa base nya pake apa ini? ini pake Absolute New York emang base eyeshadow atau cream eyeshadow? cream eyeshadow cream eyeshadow ini aja sih aku kalo gak pake ini pake Kiko atau pake Laura Laura yang penting creamy-creamy gitu aku penasaran deh aku mau nanya deh sama kalian kalian itu paling sering kalo pake bulu mata ke klien berapa tumpuk sih? coba survei yuk aku penasaran kalian biasa kalo pakein bulu mata ke klien itu berapa tumpuk sih biasanya? yang paling sering kenapa aku tanya ini? karena jujur aku tuh sebenernya seneng loh bikin bulu mata yang sekali tempel beres tapi kok kayaknya marketnya gak seneng ya? marketnya lebih seneng repot tumpuk tumpuk ya tuh seneng yang minimanya 2 2 atau 3 tuh eh tapi sekarang lebihkan loh 2 atau 3 loh iya biasa 4 biasa 4 biasa 4 biasa ada yang eh anpa suha dulu 7 loh ih jelek tapi anpa bagus banget sih 7 juga cuma lebih cepet kayaknya ya kok kalo cuma 2 atau 3 betul biar lebih produktif juga kalian waktunya mungkin bisa ada tambahan klien lain atau bisa bopok kita sekarang mau pake sesuatu kok sesuatu yaudah dipake aja gak apa-apa sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu sesuatu nih ya kita coba ya aku juga deg-degan nih nyobanya ini biasanya aku pake gel igot sih cuman aku penasaran ini pesan pertama mampuk banget sih mampuk banget ini liat aku bisa bikin garis kita kalo pake pensil kan susah sakit gak Siva? enggak jujur ya Siva ya jujur ya hahaha mata boong wow kalian pernah gak guys malem malem jam 11 atau jam 12 malem gitu kalian mau tidur nih udah siap banget mau tidur udah mandi udah cuci muka cuci kaki cuci tangan udah pake piyama gitu kan udah gemes udah siap mau tidur eh mati lampu terus mati lampu nih kalian mau nyalain center yah baterainya abis terus kalian ke dapur mau nyari lilin yah kagak ada stop lilin yah kagak ada stop lilin yaudah deh pake flash handphone deh yah low bed sial banget kok itu hahaha itu gelap banget kan kalo kayak gitu kan hidupnya kan gelap gitu hidupnya ya kayak eyeliner ini segelap itulah kalo kalian membayangkan begitu gak deh Bo? betul cuman liat deh kalian deh teru banget segelap itu ya gelap banget ya segelap itu tapi kalo ini aku bisa bikin garis sekecil ini dari pensil loh eh ini ketutup boleh keliatan gak sih kok hahaha udah boleh keliatan gak sekarang ya baliki aja oh baliki aja gini ya liatan dikit gak kapal lah liatan dikit hah udah hahaha sedetik sedetik mungkin kalian bisa tebak lagi pake apa gelap banget tuh hitam banget ya by the way ini baru di apply shiva tadi kedip-kedip tapi gak transfer kebawah ya enggak tuh gak sama sekali kok disini rada balik tuh biasanya tuh kalo eyeliner lain kalo kalian lagi apply eyeliner terus gak sengaja modern atau kliennya kedip itu biasa ngejeplak kebawah bener gak? betul gantinya orang tua gitu loh hmm ya tapi ini tadi shiva padahal matanya shiva tadi katanya berair tapi pas tadi shiva kedip ternyata gak transfer kebawah loh kalo pake yang gel biasa tuh kan kayak harus pake kuas hmm terus nanti keras kuasnya oke sambil sekarang Debo mau pasang bulu mata aku mau giveaway nih ya yang siap yang siap monggo sebelum aku kasih tau giveaway nya apa kalian pastikan dulu udah follow afi santo dan add Debo Debona karena itu syarat kalian mengikuti giveaway sekalian aku mau bin Nadia bin Nadia udah siap capture belum ayo Nadia absen Nadia ya nah sekarang yang mau giveaway gampang aja deh kalian tulis di chat di live chat di bawah tulis aja selamat malam terus tag 3 orang teman kalian jadi gak cuma kalian yang penasaran sama selamat malam bikin semua orang penasaran sama selamat malam karena sebentar lagi ya sebentar lagi ya sebentar lagi kalian akan mengalami bulan penuh malam yang gelap ya sebentar lagi ya sebentar lagi tuh akan hadir ya kalian mengalami satu bulan dimana bulan itu yuk seperti tadi aku ceritakan mati lampu senternya habis baterai gak ada stok rilir handphone low bed gelap pokoknya ya sebelum kita merayakan gelapan hidup kita itu ya kalian coba tulis di bawah selamat malam dan tag 3 orang teman ya tag 3 orang teman siapa tau nanti aku berbaik hati mau pilih satu orang aku kirimin selamat malam yeay jadi aku bantuin mbak kenapa? bantuinnya oh boleh gak bisa lah mas ada yang bisa tebak lah aku pake bulu mata apa ah itu mas udah udah tau tipenya kok iya udah udah tau tipenya iya ini bulu mata tulang keras keras ya tapi gak keras banget ya kalo artis sama ya bulu mata tulang tebel ya yang jadi penyelamat para makeup artis semua pokoknya makeup artis yang aku temuin mereka bilang kalo mereka udah coba bulu mata ini mereka jadi kayak gak kepengen pake bulu mata lain gitu gak deh bu? bener-bener kayak gak kepengen pake bulu mata lain memperingan banget itu udah badet tau tuh bodohnya iya pinter-pinter banget ya kasih liat mbak ayo tebak ini bulu matanya kode berapa ayo kalau udah kasih liat ya kalau udah kasih liat ya ya gak apa-apa nah ini tuh bulu mata yang semua makeup artis aku ketemuin mereka bilang udah pake ini kayak gak bisa pake bulu mata lain gak bisa move on kok sampai ditarik aduh eh tapi ini aku bisik-bisik aja ya nanti ada nanti ada 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 dedeknya ada dedeknya mau di dedekin kok ini kok ada dedeknya kan kakaknya umum tua dedeknya umum muda tau dong umum muda harganya lebih ya harga dedek-dede gitu ya ini aku jahit ya ayo ayo terus 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 yang mau dapet giveaway langsung ketik di live chat selamat malam terus tag tiga orang teman jangan lupa follow artisan pro dan follow atdebodebona loh 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 kok ada yang tau mau ada 5 2 2 1 versi pendek? hehehe udah bocoran kok emang ya anak jajan ini kalau mencari sebuah kebenaran berita ya langsung cepet gitu ya sampai akar oh sampai akar kemarin kan aku ngepost si selamat malam aku cuman nunjukin gitu loh kalau si selamat malam ini sudah bepong tau gak apa yang netizen pintar ini lakukan apa? mereka ngecek di website bepong selamat malam ini merek apa kepikiran iya kepikiran sampai ngecek ke bepong nyari itu selamat malam merek apa luar biasa ya untung story cuma satu hal luar biasa kok emang netizen ini luar biasa sih tapi itu ya masih untuk positif ya kok gak apa-apa ya kalau positif gak apa-apa siapa tuh yang kemarin rela-rela itu ngecek bepong cuma untuk tau selamat malam ini apaan kalau pakai ini ya bulu mata yang membuat semua makeup asli dan dalam move on ini walaupun civa matanya udah ada lipatan tapi kalau pakai dia tuh langsung lipatannya lebih define ya iya langsung keluar apalagi buat yang sering ergai mata menulis ini tuh kayak life savior banget buka ini belum 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 ini kita baru pakai eyeshadow cream ya tadi ya kalau tadi udah pakai selapis pakai selapis ini ya prism air ya pakai apa tadi ya prism air ya bener clio kemarin siapa yang ngasih aku ya eee singkatannya tuh kemarin siapa yang ngasih aku ya rlbb rlbb singkatannya aku tanya apaan tuh rlbb real lashes but better hehehe rlbb 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 rlb rlbb guys ada yang nanya bulu matanya apa mongo So, beritahu kan teman kamu bulu matanya apa, guys. Ini bulu mata keramat, super duper, keraman, semua makeup artist kayaknya tahu. Dan yang udah cobain bulu mata ini langsung takdak bisa move on ke yang lain. Tapi kok aku lagi suka juga 5921, tau kok? Soalnya selapis beres. Iya. Aduh, maaf. Bagus banget. Terus nggak tebal gisa juga kok. Di tempatnya kayaknya tebal ya? Kalau masangnya bener enggak, tapi kalau masangnya salah jadinya tebal. Kalau yang ini mah aku nggak usah sebut kodoknya, kalian udah lebih pintar udah pada tahu. Ditanya tuh, ini artis ya? Artis atau makeup? Iya, dia artis ini. Artis Bandung. Dia nanti mau dikontrak sama SM Entertainment di Korea. Mau debut ya? Mimmer Aduh, M cauliflower. Nen Yep. M육i Love M eh aku belum nyandar loh sifat tuh matanya lipatnya jadi sebelah ya iya ada sebelah ya sebelahnya agak beda ya ini buat kalian yang mau belajar caranya matiin mata yang agak beda sebelah gimana nih coba racun ya, rapiin ya mau nanya bulu mata artisan yang mana untuk mata yang tidak terlalu besar dan yang terlihat natural artis-artis bisa dipakai sehari-hari kamu bisa cobain gini kalau kamu melihat hasilnya bener-bener kayak bulu mata asli kayak gak pake bulu mata palsu senatural itu kamu bisa coba 1553 itu favoritnya finagracia tuh jadi kamu bisa coba 1553 karena dia senatural itu kayak gak pake bulu mata palsu tapi ada bulu matanya gitu loh bisa kebayang gak ya kayak gak pake palsu tapi ada bulu matanya gitu tapi kalau dipoto sebenarnya gak gitu keliatan tapi kalau dilihat hasilnya ada gitu loh nah tapi kalau kamu mau yang natural tapi lebih terlihat pake bulu mata palsu gitu ya mungkin kalau membuat ke pesta kayak gitu-gitu kan gak mungkin pakai yang gak keliatan sama sekali gitu ya kalau kalian mau yang lebih kelihatan di foto juga lebih kelihatan bisa cobain yang 3D yang 6139 6139 dia matanya gak terlalu sisa sih walaupun beda tapi dia udah ada kotaknya nah ini aku pake lagi yang tadi ya untuk bagian bawahnya selamat malam kemarin itu mungkin kalau yang follow instagram aku ya yang follow instagram aku aku sampe story dan storynya lumayan heboh ya karena banyak yang terkejut gitu ya jadi aku coba si selamat malam ini aku sengkot pake disinfektan pake glit disinfektan dan dia gak transfer sama sekali dan gak geser nah kalau kalian eh kalian pengen gak sih dapetin selamat malam coba ini luas nah yuk yang pengen mengangkat tangannya ih kayak gampang banget kalian mau bosok-bosok selamat malam langsung ke luas emang segampang itu kok mempermudah pekerjaan MUA nah sebenarnya tuh aku lagi buat giveaway dan giveawaynya masih berlanjut belum aku tutup ya kalau yang kalian mau ikutan aku lagi mau nyari beberapa orang yang bisa aku kirimin selamat malam sebelum launching ya nah buat yang mau bisa langsung meluncur ke instagram pribadi aku ya ke instagram pribadi aku di postingan aku yang terbaru nah disitulah kalian tinggal baca captionnya aja ya kalian langsung meluncur ke instagram pribadi aku ya ada yang tau gak instagram pribadi aku apa ayo coba mention di bawah si kalau ditanya beda makeup pribadi sama makeup wedding bedanya apa tuh ngerjainnya pasti beda dong kalau pribadi tuh kan sesuai dengan konsep ya ada temanya biasanya kalau casual-casual pasti makeupnya juga gak mungkin yang bau gimana malah biasanya suka pengennya makeup no makeup ngerjainnya juga durasinya beda kosmetiknya juga aku sih bedain sih kalau prewet itu kan sebenernya makeup foto ya betul dan kebanyakan prewet itu makeup artistnya mungkin standby jadi kalau kenapa-napa yang bisa langsung retouch on the spot gitu ya tapi kalau wedding kan enggak makeup artistnya gak standby dan gak mungkin di pelanginan itu on the spot langsung retouch kan gak bisa jadi untuk kepeluangnya jelas beda dan caranya beda pemilihan produknya juga beda ini aku udah pake bulu mata kedua ya kok iya ada yang bisa tebak gak amat juga iya ini favorit favorit aku yang kedua kalau kalian bawa 2 bulu mata ini kayak udah selesai 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 sih pergeramaan kalian selesai iya iya kayak wajib harus punya iya aku tipenya abisnya suka kayak males gitu kok coba-coba yang aneh-aneh langsung aja ya 2 ini beres ya ringkasin bawaan juga ya betul tapi kalau bawaan tetep sih bawaan segala sih kok beberapa tipe tuh oh tetep biar kalau ada yang mengejutkan gitu ya dilepasin bisa langsung wow iya iya ya boh pincetnya pake apa katanya pincet hara kok pake hara hehehe udah ya 2 aja langsung jadi bulu matanya ya iya ini belum pake softlamp belum pake softlamp belum pake softlamp tuh maaf tadi absolutnya ayah ayah ini aku tambah di bawahnya ya teman-teman jangan lupa makin banyak yang nonton aku makin berbaik hati ngasih giveaway jadi buat kalian yang mau dapet giveaway eee tolong tag temen kalian yang banyak tulis di bawah yuk belajar bareng yuk terus tag temen kalian di bawah kayaknya sih Debo mau pake ini nih bulu mata bawah murah meriah iya favorit yang terbaru dari dedenya artisan eee sama aku mau kasih tau kalian sesuatu buat yang standby kalau eee si selamat malam ini nanti aja deh kasih taunya nanti ya nanti nanti aku kasih tau soal selamat malam buat kalian yang penasaran nanti aku mau kasih tau sesuatu ya aku gak tau sesuatu ya aku gak tau sesuatu penasaran gak itu kan tadi aku pake si prism airnya masih dikit banget cuma nyobain doang ini baru aku tambahin ya sekarang biasa sih selamat malam dipakenya buat di bawah aja kok atau di atas juga kok eee kalau suka di bawah sih ya sudah menutup ya di atas bulu mata oh ada ada yang di atas bulu mata cuma kalau kalau mau bikin cat eye ya gak susah ya pake pensil ya iya iya tapi kemarin sih saya lah bikin juga tapi dipake brush oooh di gitu ya aku pengen cobain ya kok boleh boleh kita coba ini loh kalau atasnya sih gak pake brush cuma kayak buat ujungnya ruang gitu loh pake brush biar biar bisa runcing kita coba ya biar kuas nyobainnya WAT kok digdegan Gan kenapa ? kenapa ? Degdegan ga pok ini tau kemauian kalian boleh liat ya ini lalu gelatnya enak ya enakenag Jadi guys, selamat malam ini tuh nanti kalian udah bisa beli di bulan, di tanggal, di hari. Kasih tau gak ya? Kasih dong. Kasih tau gak ya? Iya, ini gak perlu bisa lho. Ini buat belakangnya aku pake kuas ya. Cuma buat bikin keruncingnya ya? Iya. Karena depannya bener-bener gak pake wak. Bisa gak pake kuas? Coba aja kalian lihat. Cuman rapi kan? Bisa ya? Dia rapi lho. Rapi lho, bisa lho ternyata lho. Enak lho. Karena dia lembut dan cepet kok. Jadi gak, bayang gak sih kalau susah kan kayak diseset-seset gitu. Iya. Ini teksturnya mirip banget sih sama yang gel. Sama yang mahal itu. Iya, sama yang mahal itu. Buka aja. Tapi ini mahal gak kok? Mahal gak ya? Buka aja. Ini kalau buat orang-orang yang suka pake gel, ini recommended banget sih. Ini banyak yang kasih tanggal 11-11 nih. 11-11 itu bukan waktunya selamat malam muncul. 11-11 itu malah waktunya kalian koleksi bulu mata baru dari metredi, tulang keras, dan bulu mata bawah. Ups, keceplosan. Ini akas tau deh, akas tau ya. Selamat malam ini kalian udah bisa dapatkan di hari kemerdekaan makeup artist Indonesia. Ayo, kapan tuh hari kemerdekaan makeup artist Indonesia? Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Kapan sih MUI Indonesia itu dimerdekakan gitu ya? Ayo, ada yang tau gak tanggal berapa tuh? Bentar lagi sih, bentar lagi. Metredi. Metredi itu dimerdekakan ketika ada bulu mata yang lebar. Gak usah tambel-tambel pake caket batu batak. Bener gak deh, Bu? Betul. Terus, makeup artist itu dimerdekakan ketika akhirnya ada bulu mata bawah yang kalau dipake natural. Gak kaya plastik. Bener gak deh, Bu? Iya, gak kaya laba-laba. Ah, gak kaya kaki laba-laba. Terus, makeup artist itu dimerdekakan ketika ada bulu mata yang tulangnya tebal. Bisa ngangkat mata monolith, pasti dia fleksibel dipakenya gak sakit. Bener gak, Depo? Betul. Nah, kapankah hari kemerdekaan MUI itu berlangsung? Ayo, ayo, tebak coba. Terus, ini juga penting nih. Makeup artist itu, makeup artist Indonesia itu dimerdekakan ketika ada bulu mata bawah yang udah dipotongin. Gak usah potong-potong lagi. Nah, loh. Makin lama, makin manja ya makeup artist ya. Jadi, bingung kok sekarang kok kalau suruh potong bulu mata bawah ke malas banget. Terus, makeup-nya jadi lebih cepat juga ya. Iya. Terus, nih, makeup artist Indonesia sebentar lagi dimerdekakan ya. Dengan kemunculan selamat malam. Nah, kapankah hari kemerdekaan itu berlangsung? Ayo. Bentar lagi loh. Kok gak ada yang jawab bener sih? Aku sedih loh. Aku sedih loh. Gak ada yang jawab bener. Ternyata tidak ada yang mengingat tanggal kemerdekaan makeup artist Indonesia itu. Eh, ada nih yang tanggalnya bener tapi bulannya salah. Tegak loh kalian loh. Masa kalian gak ada yang hafal sih kapan artisan pro anniversary? Tegak loh. Kalian masa gak ada yang hafal sih kapan artisan pro anniversary? Iya, sedih deh. Ini aku pake SK ya. Tadi ada yang tanggalnya bener, bulannya salah. Sekarang ada yang bulannya bener, tanggalnya salah. Sesuai namanya ya, namanya timeless makeup. Jadi Debo tuh hari ini bikin look yang ini tuh bisa dipake kapan aja dan diliat kapan aja timeless. Diliat kapan aja tuh bagus. Ih, ada yang bener. Wow. Nadia, Nadia. Nadia mana? Nadia tolong dong kasih giveaway ke orang ini karena dia bisa menjawab bener. Tanggal ulang tahun artisan pro nih. Mana Nadia? Nadia, tolong di capture at Indri Sahadi. Nih, Indri Sahadi menjawab dengan benar kapan tanggal kemerdekaan makeup artist Indonesia ya. Karena begitu brand ini lahir ya, makeup artist Indonesia tuh gak usah ribet pilih-pilih bulu mata kanan kiri beda ya. Gak usah ribet, apa, manjang-manjangin bulu mata ke samping, gak usah ribet. Pokoknya bulu matanya tuh sesuai dengan yang makeup artist butuhkan. Udah merdeka banget lah tuh. Ya, Nadia tolong di capture ya. At Indri Sahadi. Ya, tolong di capture. Nanti Indri dapat giveaway. Ya udah, udah tau kan kapan selamat malam akan keluar? Nah, ya udah tuh. Dicatet di kalender, itu saatnya kalian berperang memperebutkan selamat malam. Mas Taranya Abdel ya? Iya, Abdel. Chill banget, ya luat bulu mata bawah ya, Mas. Buat ujungnya doang kok, emang lebih enak kayak puas ya kok ya. Iya. Maskara bawahnya pakai Ardel ya. Iya. 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 Sekarang kita mau pakai ini, dede-dede gemes. Dede-dede gemes. Siva pakai kapan-nya nanti ya? Udah pakai bulu mata bawah atau mau sekarang? Selalu bulu mata bawah. Bawang ke bawah. Ini aku pakainya selalu dari depan ya, bulu mata bawah. Alatannya kenapa tuh pakai dari depan? Supaya depannya tuh sama kok mulainya, kadang-kadang kalau di belakang yang satu beresnya di mana, yang sebelah beresnya di mana. Nah, jadi sama yang dulu depannya ya. Betul. Trik tuh guys buat kalian pakai bulu mata bawah, pakainya dari depan dulu. Udah lebih gampang juga sih, liat nyamain. Wow, bulu mata bawahnya terlihat natural. Ayo. Ini bulu mata bawahnya murah meriah. Ya, pakai McCready kodenya 412. Ini juga kayaknya bulu mata bawah nggak pernah salah ya? Nggak pernah, buat jenis mata apapun ya oke. Karena dia hasilnya pas dipakai itu ya kayak RLBB. Real Luscious Bacterial. Harus wajib punya ini. Tuh, dia tuh bulu mata bawahnya kayak, ya gitu. Kayak bulu mata asli tapi lebih bagus gitu. Coba mungkin Siva mau kasih lihatin. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Tuh ya, bulu mata bawahnya ya. Kalian lihat sendiri sambil tuh kesifat gedip-gedip mempertontonkan gelapnya. Selamat malam ya. Bisa, dikit. Tuh. Oke, silahkan. Nah. Nah, tuh. Cakek nggak bulu mata bawahnya? Uh. Nah, gelap benar itu alemah ya. Gelap banget sih itu. Cocok dengan namanya. Bulu mata bawah itu ditempelnya di bawah bulu mata bawah asli. Karena kalau di atas nanti jadinya di ini dong. Di... Jadinya aneh ya? Uh. Apa namanya? Di apa? Di atas kan? Di waterline. Oh iya, nanti di waterline. Tidak sakit nanti. Mau tanya, Kak? Mau nanya apa, Aira? Boleh nanya aja. Aku kasih jawab. Pakai sofa-nya dulu ya. Kok si serbuk aja itu ada berapa tipe sih kok? Berapa warna maksudnya? Tiga. Tiga warna. Satunya yang belak. Jadi dia ada light, medium, dark. Tanya dong kalau buat highlighting, better ring light. Kok itu kayak... Kok itu kokoh mungkin lebih ngerti deh? Kalau aku... Kalo aku pake dua. Pake ring light-nya juga. Sama pake lampu kotaknya juga. Kenapa kayak begitu? Ehm... Jadi gini. Ring light itu tingkat keterangannya itu tidak sekencang lampu yang kotak itu loh. Lampu LED kotak. Lampu LED kotak itu lebih kencang terangnya. Nah, jadi kalau di fotografi itu ada yang namanya main light. Main light atau cahaya utama. Dan ada yang namanya feel light atau cahaya pembantu ya. Jadi anggap aja kayak aktor ya. Pemeran utama, pemeran pembantu gitu ya. Nah, pemeran utama atau cahaya utama ini dia harus yang paling terang gitu ya. Sedangkan pemeran pembantunya ini atau cahaya pembantunya ini dia harus lebih lembut. Buat apa? Si lebih lembut ini buat supaya tidak terlalu kontras. Tapi, kenapa ada main light kalau gitu? Nah, main light ini yang menentukan cahaya itu jatuhnya dari mana. Gitu. Nah, kalau aku biasanya main light-nya itu taruh di satu kepala di atas kepala. Terus ada di miringin gitu. Jadi dia jatuhnya itu kayak membentuk huruf V di wajahnya gitu. Membentuk huruf V. Terus ring light-nya ditaruh di depan. Ring light itu taruh di depan. Di depan supaya apa? Supaya bayangannya tidak terlalu kontras. Gitu, teman-teman. Terus nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya fotonya ada di postingan terbaru Instagram aku. Nah, itu pakai cara lampunya kayak gitu. Hasilnya itu makeup-nya lebih berdimensi, makeup-nya nggak hilang. Tadi tuh sebelum live Devo udah nanya aku, kok gimana ya kalau mau foto, kok aslinya makeup-nya udah bagus, pas difoto kok warnanya hilang? Nah, biasa aku pakai teknik lighting yang begitu supaya makeup-nya nggak hilang. Tapi dia juga nggak terlalu kontras. Jadi tetap lembut gitu kulitnya. Caranya begitu, teman-teman. Emang gitu ya? Sekarang bagian alis ya. Belumnya aku pakein dulu. Anastasia. 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 Oh, Devo Sultan. Nggak, Koko. Buat bulu-bulunya aja pakai ABH. Sultan. Ini. Nggak usah dibasah-basahin kok, nggak ribet. Oh, gitu. Tapi lah harganya. Iya, lumayan harganya. Sebenarnya mau pakai yang lokal bagus-bagus kok. Feather. Ini ngabisin juga aku. Heather yang natural no. Too much, tapi yang terjangkau. Terjangkau ya. Heather yang... Yang nggak terlalu mahal ya. Yang nggak too much. Aku sih pasti si Dior sih. Awet banget sih sebenarnya. Walaupun harganya agak mahal. Nggak habis-habis. Heather yang nggak too much macam DPS. Harganya dia too much. Iya, itu kemahalan kok. Sebenarnya lighter pakenya dikit banget sih ya kok ya. Kok nggak habis-habis gitu nggak sih? Oh, kalau bulu mata lebih panjang dari mata modelnya. Hipsnya perlu di gimana ini? Bulu mata aslinya gitu maksudnya. Oh, lebih lebar maksudnya. Kalau lebih lebar ya tergantung teknik makeup kamu. Kalau kamu nggak mau di-extend, ya digunting aja bagian luarnya. Tapi kalau kamu memang mau matanya itu di-extend, jadi kesan lebih panjang dan lebih besar, ya biarin aja nih pakai aja as inis. Karena itu namanya teknik enhancing juga. Jadi matanya tuh kayak lebih lebar gitu. Lebih terbuka. Tapi yang season pro udah cukup panjang sih kok kalau melihat aku. Iya. Kalau makeup aku sih setahu aku biasanya malah nggak dipotong ya. Biarin aja biar dia lebar gitu loh. Memang kalau bulu mata lain setahu aku kalau nggak dipotong tuh nusuk biasanya belakangnya atau depannya. Cuma kalau artisan pro memang diciptakan itu selembut gitu. Sehingga kalau kalian nggak extend. Oh, sorry. Sehingga kalau kalian mau extend, nggak dipotong bulu matanya, kunjung-kunjungnya tuh nggak nusuk gitu. Aku jarang potong sih kok sebenernya. Hmm, masih oke. Cik, istirahatkan pakai eyeliner spidol bisa nggak? Bisa banget dong. Sebenernya bisa sih. Cuma kan udah ada selamat malam. Iya. Tadi aku juga pakai selamat malam. Spidol itu maksudnya spidol apa sih? Spidol eyeliner. Spidol eyeliner. Kayaknya takut juga sih sebenernya. Kalau pakai itu takutnya nempel ke mata nggak sih kok? Bisa sih sebenernya. Bisa, tapi satu, iya takut masuk ke mata. Dua, nebersihnya kayak L. Tapi ada kok yang pakai. Ada ya? Yang masuk ke dua tuh nggak apa-apa. Aku sendiri sih pakenya selalu ini sih, pensil sih. Kalau buat light line. Tapi ya ini pakai selamat malam sekarang. Yang persepsi pasti di-capture tuh lagi. Kalau nggak di-report. Sabar lah ya kok ya. Bentar lagi. Hucu ya nih sofrance-nya kok. Hucu kan sofrance-nya? Hucu ya, bagus. Kaya nggak pakai sofrance. Hucu ya, bagus. Nggak kembar lah gitu kelihatannya. Tapi hidתי-nya itu. Ya. Cik, apa yang bikin Thailand look sama Korean look? Bedanya aja Bedanya, Thailand look itu makeupnya dipakai diatas orang Thailand, Korean look makeupnya dipakai diatas orang Korea Kok kayak gitu, kok cobain aja makeup Korea dipakai di Muka Siva Jadi dia makeup Bandung Bener, bener Cobain makeup Thailand dipakai di Muka Siva jadi makeup Bandung Syai Atau cobain makeup Thailand dipakai di mukanya Nyoman tuh Model yang Bali yang biasa aku sering mengol di Instagram Artisan Pro juga Jadinya bukan makeup Thailand lagi, makeup Bali Syai Kenapa namanya Thailand look? Karena dipakai sama orang Thailand Jadi kalian jangan suka berekspektasi makeup Thailand dipakai di Muka kalian Kalian langsung jadi kayak selera Thailand Gak begitu konsepnya Bunda Gak begitu konsepnya Bunda Gak begitu konsepnya Bunda Gak jadi orang Indonesia Gak begitu konsepnya Dan di Muka Siva Gak begitu konsepnya Kalo Korea sih tipis banget gak sih makeup pixel? Gak begitu iya mukanya juga udah ngulis coba makeup L-an dipakai ke siapa ya coba makeup L-an dipakai ke Lusa Maya jadinya makeup bule jadi yang mau aku sampaikan sebenarnya gini teman-teman makeup itu kalau menyesuaikan dengan sebuah negara misalnya ya ya cocoknya untuk orang-orang di negara itu cobain aja makeup L-an dipakai ke model Afrika jadi bentuk wajahnya udah beda ya Pak? iya bentuk wajahnya udah beda jadi gak bisa berekspektasi kayak gitu gitu loh ini aku alisnya pake aku alisnya pake alisnya pake kawah juga ya yang medium brown teman-teman ada yang nanya tuh bulu mata bawahnya kode berapa? tolong di spill Cema tolong dibantu ya teman kita ya bulu mata bawahnya kode berapa sih? jangan lupa teman-teman semua pastikan kalian yang dari tadi udah ikut giveaway ya pastikan kalian sudah follow Artisan Pro dan Add Debo Nebona karena kalau kalian belum follow Debo walaupun terpilih jadi pemenang langsung di diskualifikasi ya mau giveaway lagi gak? atau cukup segitu aja giveaway nya? nah ini ada pertanyaan yang bagus banget nih kok lipstick merek apa yang awet tapi gak buat bibir kering? gini kadang-kadang di formulasi kosmetik itu kita tuh harus memilih gak bisa dua-duanya kalian mau tahan lama biasanya tahan lama itu memang tidak nyaman biasanya ya apalagi yang ngeklaim tahan lamanya bisa 24 jam nah makin lama ketahanannya dia makin gak nyaman gitu makin berasa ketarik makin berasa kering gitu ya tergantung formulatornya tapi biasa selama ini sih begitu ya dari pengalaman aku ngobrak ngabrik kosmetik sih begitu gitu jadi kalau kalian mau nyari yang tahan lama tapi nyaman sih kayaknya gak ada kecuali serbuk aja ya tapi serbuk aja yang bukan lipstick bikin politik ya nih pada mau giveaway nih oke sekarang aku kasih pertanyaan nah Nadia udah standby untuk capture belum? nah aku mau kasih pertanyaan ya nanti cara jawabnya di live chat ketik jawabannya sama tag 3 orang teman ya nah syaratnya syaratnya kalian harus sudah follow at debodebona dan at artisan pro kalau apa namanya gak follow salah satunya kalian di disqualifikasi ya oke sekarang pertanyaannya untuk yang mau dapet giveaway oke pertanyaannya gampang gampang banget nih pertanyaannya nih buat yang dari tadi nilai pasti bisa menjawab ya pertanyaannya selamat malam selamat malam selamat malam nih selamat malam yang dari tadi kita berbincangkan dia akan lahir di tanggal kemerdekaan makeup artist se-Indonesia tanggal berapakah itu? jawab di bawah dan tag 3 orang teman terserah aku ulang pertanyaannya selamat malam yang dari tadi kita berbincangkan nih selamat malam eh 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 gimana eh 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 gimana nih eh 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 gimana si selamat malam ini akan lahir di tanggal kemerdekaan makeup artist se-Indonesia ya tanggal berapakah itu? jawab di like chat dan tag 3 orang teman terang kok hitam banget tuh sampai Siva lihat atas tuh kayak kelar di hidupnya gitu iya itu banget kok kayak pake si mahal itu kok si mahal yang mana jadi papan kok itu udah pada jawab tuh tanggalnya udah ada paman nani ya banyak yang jawab benar kok konturnya aku pake adior ya tuh jadi kuncinya tuh kalo makeup timeless tuh warnanya warna-warna yang air fiton ya yang membumi makeupnya tuh ya warna-warnanya yang natural jadi kayak makeup timeless signature nya debo tuh bukan yang merubah ya kalo menurut aku tapi kayak masih siva cuma fancy lebih enhance gitu ya iya karena emang klien-klien udah itu mintanya gitu sih kok gak mau sampe mukanya beda ya kayak orang lain jadi kalo liat nanti album wedding atau video wedding nya gak ngaget gitu ya iya ini siapa siapakah aku aku pernah abis diceritain sama klien tapi dia klien sister sih katanya ada mbaknya gitu ngeliat foto wedding nya dia terus nanya itu si koko sama siapa kata gitu serius mbak baru gitu bahaya-bahaya temen-temen kalo terlalu berubah nanti klien kalian pasti kayak sama kayak gitu mbak Shawnnya aku tambahin lagi pake make melba ya mbaknya aku selamat menikmati 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 padahal selamat menikmati 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 bye